Pasien wanita umur 45 tahun asimptomatik melakukan medical check-up menunjukkan EKG berikut. Apa interpretasi EKG serta kemungkinan diagnosanya? Pertama, kita perhatikan irama, heart rate, dan axisnya. Iramanya reguler dengan 5 kotak besar di tiap interval, sehingga didapatkan besar heart rate-nya 60 denyut per menit yang menunjukkan ritma sinus. Pada lead 1, 2, dan FIF menunjukkan deflesi positif yang artinya memiliki axis normal. Segmen ST normal, tidak terdapat elevasi atau depresi segmen ST. Interval PR normal, tidak terdapat perpanjangan interval atau pemendekan interval PR. Terdapat gelombang P normal, tidak ada gelombang P meninggi, inversi, atau pelebaran gelombang P. Sebagai catatan, bentuk inversi gelombang P pada FVR atau V1 bersifat normal. Gelombang kompleks QRS normal, tidak terdapat pelebaran atau penyempitan, tidak terdapat gelombang Q patologis, poor air wave progression, atau hipertrofi gelombang S. Gelombang T normal, tidak terdapat gelombang T inversi, meninggi, bifasik, atau rata. Sebagai catatan, bentuk inversi gelombang T pada lead FVR atau V1 bersifat normal. Gelombang U jarang terlihat pada EKG, dan pada EKG ini tidak terlihat adanya gelombang U. Langkah terakhir adalah melihat ada tidaknya hipertrofi. Pada EKG ini, tidak ditemukan deviasi aksis, tidak ada abnormalitas gelombang R dan S pada lead V1, V2, atau lead V5, V6, tidak terdapat abnormalitas pada gelombang R, lead FVL, atau gelombang S pada lead V3, dan tidak terdapat strain pattern, yaitu gelombang T inversi dan depresi segmen ST, baik pada lead 1, FVL, V5, V6, atau lead 2, 3, FVF, V1, sampai V4. Sehingga disimpulkan, tidak terdapat tanda left ventricular hypertrophy atau right ventricular hypertrophy. Berdasarkan riwayat pasien dan interpretasi EKG yang normal, mulai dari analisis irama, heart rate, axis, segmen ST, dan interval PR, gelombang P, QRS kompleks, gelombang T, gelombang U, serta hypertrophy, dapat disimpulkan bahwa diagnosa EKG merujuk pada EKG normal dengan ritme sinus. Ritme sinus atau irama sinus merupakan irama jantung normal. Irama sinus diproduksi oleh pacemaker normal SA node pada atrium yang kemudian meneruskan impulsnya menuju ke ventricle melalui EV node dan sistem Hiss Purkinja. Irama sinus yang normal akan menghasilkan irama regular dengan heart rate 60-100 dn per menit. Karakter lainnya terdapat gelombang P dengan defleksi positif pada kebanyakan lead dengan defleksi negatif atau inversi utamanya pada lead EVR dan sering juga pada lead V1. Gelombang P diikuti QRS kompleks dengan rasio 1 banding 1, interval PR antara 0,12 sampai 0,20 detik atau 3 sampai 5 kotak kecil, dan gelombang kompleks QRS dengan durasi normal 0,08 sampai 0,12 detik atau 2 sampai 3 kotak kecil. Irama sinus yang irregular disebut sinus aritmia. Irama sinus regular dengan heart rate di atas 100 dn per menit dikatakan sinus tachycardia dan apabila di bawah 60 dn per menit dikatakan sinus bradycardia.